assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syariqom disini apa kabarnya teman-temanku sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala di tutorial kali ini syariqom akan membahas cara menginstall superlight OS 10 Windows superlight OS 10 ini merupakan bagian dari Windows 10 ya yang sudah dirampingkan atau diperkecil ya jadi ada beberapa fitur asli dinonaktifkan jadi selain ukuran Windowsnya sangat kecil Windows 10 Light OS 10 ini lebih cepat dan lebih ringan bagi kalian yang mempunyai laptop dengan spesifikasi rendah ya jadi ini cocok sekali buat kalian jadi disini saya akan menyajikan cara menginstallnya dan tutorial ini saya secara langsung ya langsung ke intinya jadi disini saya sudah membuat file isonya menggunakan rufus dan melalui flashdisk dan saya sudah tancapkan di komputer atau laptop selanjutnya kita simak video berikutnya check out di posisi ini media instalasi ini flashdisk sudah saya tancapkan di laptop dan kita Nyalakan kemudian tekan F2 ya di sini saya menggunakan F2 untuk masuk ke bios fungsinya disini masuk ke bios untuk mengatur otomatis langsung menginstall melalui USB USB flashdisk kita Oke ini tampilan bios ya di laptop laptop di laptop saya jika tampilan seperti ini berbeda di laptop kalian silahkan cari tab boot tab boot ya lalu bisa dilihat disini di ruta nomor satu sudah USB ya jadi nanti boot boot atau masuk penginstalan menggunakan flashdisk jadi jika USB nya masih berada di nomor dua silahkan geser atau kita tukar dengan menggunakan tombol F5 atau F6 nya yang tertera di ada keterangannya di samping layar ya layar laptop untuk setiap laptopnya Oke selanjutnya untuk boot modenya disini di bagian atas boot mode legacy disini saya ubah menjadi UEFI ya UEFI caranya kita enter bagian legacy akan muncul tampilan biru tampilan biru ya di yang seperti di video UEFI dan legacy lalu arahkan pada UEFI kemudian enter ya di enter ya disini boot modenya sudah berubah menjadi UEFI selanjutnya kita save dengan untuk menekan tombol F10 akan muncul pilihan yes atau no kita klik yes ya untuk men-save pengaturan yang kita sudah buat dan secara otomatis laptop kita akan restart ya restart dengan sendirinya dan dia akan boot atau masuk ke USB yang sudah kita tancapkan ya untuk melakukan penginstalan jadi disini kita tunggu dulu prosesnya ya tampilan ini seperti ini ini memang wajar ya biasanya karena kita menggunakan RAM yang kecil dengan 32 byte dan di instalasinya ini kita menggunakan 64 byte ya tapi ini menurut saya tidak bermasalah karena spesifikasi dari Windows Lite 10 ini cukup ringan ya Oke disini sudah masuk pada bagian pilihan pilihan untuk memilih bagian instalasinya bagian partisinya yang kita akan buat disini kita akan buat jumlah kapasitas dari Windows nya ya untuk instalasinya di unlocation space kita coba oke ternyata disini untuk Windows nya kesulitan membuat partisi baru ya saat penginstalan dan memberikan pesan error dengan tulisan error we call create a new partition cara mengatasinya klik langsung aja ya oke atau bisa di close langsung tanda kali selanjutnya kita akan mengatasi masalah pesan error tersebut ya caranya kita akan mengaktifkan cmd dulu ya caranya tekan tombol shift bersama dengan tombol F10 ya seperti pada video tengok-tengok-tengok shift dan S10 oke untuk memunculkan cmd nya seperti tampil pada video ya selanjutnya ketikkan disk part tulisannya seperti yang saya tanda ya disk part lalu tekan enter di sini akan menampilkan daftar hard disk drive ya yang terhubung ke komputer kita selanjutnya akan menampilkan beberapa hard drive ya yang ada di komputer kita seperti ini da disk 0 dan disk 1 kita tentukan salah satunya untuk tempat penginstalan Windows super light nya jadi selanjutnya kita ketikkan kembali select spasi disk spasi 0 ini disk 0 ya maaf gambarnya agak agak buram ya saya perbaiki dulu posisi di kamera ini saya pakai HP biasa ya sobat saya perbaiki dulu supaya jelas ya seperti ini di bagian di store kita akan install dengan size 465 GB GB bebas free 253 GB oke selanjutnya enter ya bisa dilihat ya di sini sudah terpilih Hai selanjutnya kita akan melakukan pembersihan ketikan clean clean lalu enter sekarang sudah berhasil ya untuk membersihkan dari disk 0 nya yang akan kita tempat untuk menginstal Windows light selanjutnya kita close ya kita close CMB nya kita akan kembali ke bagian instalasi yang dan bagian instalasinya ini kita close juga kita tinggal sekali di sini klik yes maka akan restart kembali ya dia akan memuat ulang untuk melakukan penginstalan oke sudah tampil oke di sini karena sudah tadi sudah kita bersihkan di sini tinggal drive 0 ya drive 0 yang tersisa Unlocked space 465 GB ya free space nya 465 GB juga jadi ini kosong ya drive nya kita tentukan seberapa besar drive yang kita butuhkan ya jadi ini untuk misalnya drive C ya nantinya di sini kita tentukan ya jadi tidak terlalu besar jadi setelah kita tentukan jumlah kapasitasnya yang tertawa di sini ada 4 ya partisi 1 2 3 kita pilih partisi 3 lalu di bagian bawah klik next oke kini seterusnya sedang menginstal ya melakukan penginstalan Windows light OS 10 nya kita tunggu ya sampai selesai kita tunggu ya sampai selesai melakukan selesai bahagian lamp urite makiko sampai selesai nah kita oke sekarang sudah hampir selesai ya di sini di Windows need to restart to continue jadi dia akan melanjutkan melakukan restart kita tunggu ya dia melakukan restart dan instalasinya disini sudah selesai mudah-mudahan bisa masuk dengan sempurna ya pada tampilan Windows lightnya selamat menikmati terima kasih 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 menonton! kontrol panel display dan residual bin tampilannya agak simpel ya Oke sampai disini dulu ya sobat tutorial kali ini tutorial yang paling singkat dalam menginstal Windows Lite Super OS ya OS 10 di laptop kita Oke akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton